Halo semuanya Kau kan tadi habis pulang dari pasar gelap ya Ini tuh aku curi barang ini dari pasar gelap Ini adalah telur aku enggak tahu telur apa Tapi yang aku lihat tadi dari Oyang jualan itu dia bilang tuh Katanya tuh dia bisa merubat tempat kita gitu ya kan Enggak tahu ini beneran atau gimana tuh Kayaknya bohongan deh Ya kalau enggak dicoba enggak tahu kan Wow di luar angkasa waw Wow Ini telurnya bisa merubat tumpul ya teman-temannya Untung aku curi ya Entah terima setelah kembali lagi deh Halo semuanya balik lagi bersama Connor Pasanda Jadi tadi video kali ini kita tuh bakal kembali nge-rexion Miming ngarset Kita bakal kembali nge-rexion Miming di mana Eh di mana itu sudah aku tunuh Sudah mau buat pas awal bulan puasa ya Tapi videonya yang Yang aku baru upload itu Kayaknya bersub Sudah puasa deh Kayaknya aku upload ya Tidak tahu ketemu Kayaknya iya deh pas puasa deh Tidak salah tuh ya Jadi sebenarnya itu Aku sudah ingin buat tetapi yang jadi masalahnya itu mic-nya itu belum dateng coba mic-nya ini belum datang jadi belum sumpah buat jadi ya kali ini ya mic-nya udah datang yang dimana ya semoga aja mic-nya bagus di videonya enggak ada kesehatan sama sekali atau atau enggak ada sama sekali semoga aja tapi kalau emang ada aku mohon maaf banget jadi nantilah aku bakal nusahin perbaikin audionya ke jadi kalau kalian tahu ini aku pakai kacamata gara-gara kenapa ini cuy ini sumpah ini sebelah kanan ini nih ya nih silobut silo ini yang sebelah kiri ini enggak terlalu silo nih tapi yang sebelah kalian silobut sumpah jadi btw aku buat video ini tuh pas malam hari jam berapa sih jam 9 ya jam 9 eh oke tapi enggak tahu bakalan upload nanti tuh kapan Oh ya kayaknya malam juga deh biar gitu ya biar atau ya atau pagilah ayah pagi lagi tapi aku minta maaf aku pengen minum Oh ya oke teman-teman kita bakal nge-sendim lagi yang dimana ini udah episode ke-6 ya kalau nggak salah 6 atau 5 ya 6 sih kayaknya sih ya 6 oh ya bagi kalian yang aku enggak tahu ya aku enggak tahu aku uploadnya pagi atau gimana ya kalau mau upload pagi aku ucapkan selamat meninaikan ibadah ya puasa bagi teman-teman semua yang menjalankan ya bagi teman-teman yang menjalankan bagi yang muslim ya oke dan eh di video kanan itu kita bakal nge-sendim jadi ya udah banyak bicara udah banyak ngomong nih jadi tanpa banyak bahasa bahasa langsung aja lah kita nge-send aja lah oke daripada lama-lama kayak gini nanti kelaman lagi gitu kan oke oke lanjut oke langsung aja kita masuk ke video gue mim yang pertama ya bentar sulung itu bagi teman-teman yang mau nge-tag aku mimim yang lucu atau ada kalian ada grup mim silahkan aja di tag di Facebook aku yaitu ini nurfansanda ya silahkan ditek aja disitu nanti aku bakal nge-resen aku bakal nge-resen aku bakal nge-resennya oke oke lah lanjutlah bocil ketemuan cok anjay oi astaga bocil ketemuan cok bocil ketemuan cok anjay nih salib udah kayak ibu sama bapak lah ibu bapak nih aduh bocil-bocil sekarang nih ya eh chill sekolah dulu yang bener biar masa depan tuh curah gitu ya kan jangan pacar-pacaran dulu nanti berabe gitu ya kan ya kalau anak orang hamil sih berabe gitu ya kan jadi ya jangan pacaran dulu lah fokus sekolah aja dulu fokus masa depan dan ya nantilah sepanjang perjalanan mungkin tuh kalian tuh bakalan dapat dengan orang yang pas menurut kalian gitu oke lah lanjut batu ini komisan siapa sih yang di anime apa sih Wow aku ingin waifu ku menjadi nyata dan inilah woi fu nya Tapi ya waifu nya sih Hai nggak usah aku bilang lah nah ini nih astaga ini siapa sih yang dikartor Genshin Impact ah wih sebanyak yang punya wiwaward-wifu inilah wujudwifu kalian yangulu jadi nyata ya gitu ya kan besoknya cantik-cantik pula wikin bodoh bro Astaga Oke lanjut Wow transisinya itu loh mantap ini konten-konten editor berkelas bukan eh editan jeda gitu gitu ya kan kan gue enggak jelasan jatuhnya juga nah ini tuh mamam tua lupa itu transisinya tuh loh halus banget dan smooth gitu ya kan halus sama pun sama aja sih gitu loh kan tapi ya selamat ya bagus juga kontennya abangnya gitu ya kan kerasinya sumpah bagus gitulah the way film yang jenis itu wih tuh kipasnya bela rambutnya kayak gini tuh Sumpah itu nah ini dibilang editor berkelas bukan jeda jedu ya kan oke ini Oh Tuhan ini nih sumpah aduh 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 jadi ya ini nih ada abang-abangnya ya kan yang lagi nagi orang yang lagi ngutang yang jadi itu lagi nagi yang naging yang indita gitu malanya malah galak wih kok dianya malah galak gitu ya kan si abang ini enggak galak malah mungkin Dew sudah bicara lembut-lembut terus mungkin eh tapi yang ditaruh kok malah galak gitu ya kan kau yang nah denger lagunya nah tumpah kayak ya aku pengen nyampein sesuatu nih ya kali bagi kalian atau ya siapa saja yang nonton video ini tolong eh kalau mau ngutang yang ngutang aja tapi dibayar gitu tepat waktu dan tepat jadu tempo sekolah dan ini ini yang ngutang ini aduh kok enggak mau bayar dan marah-marah pula gitu ya kan Aduh ya makanya kalau emang enggak mau ditetangin penagi enggak usah Mbokyo enggak usah ngutang loh bukan ditetangin penagi marah-marah gitu ya kan eh dan penaginya pun takut takut juga sama sini nih takut juga oke lah lanjut Hai tuh apa yang bikin sakit ah bentar-bentar ah siapa-siapa yang bikin sakit ayo teh teh apa yang bikin sakit teh apa yang bikin sakit wah sumpah wah ya ya sakit hati sumpah cringe sumpah sumpah ada ada kaget mah monya-monya bentar-bentar-bentar-bentar-bentar agunya itu bukan bukan yang itu monya bentar nanti oke ya nanti aku editor tolong di editnya ini orang gak ada kerjaan gitu ya kan makan durian nah wirklich ini dalam dimakan cuk ini bersama apa itu dimakan thermal dh dingh 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 gong dong 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 nang nang nyati i'm long so what oke laki rantau ninggal pacar 10 tahun setiap menyomblo bertahun-tahun sedangkan cewek ditinggal pacaran atau seminggu nomomen aja nikah Astaga emang iya kah kayaknya ya deh ya abu bukan bukan seminggu deh kayaknya kayaknya berbulan-bulan gitu kalau ini enggak ada kabar gitu kan biasanya kan orangtuanya langsung bilang mana pacar kamu gitu udah ada duit belum bertikain kamu ini ada apa biasanya dijodohkan gitu ya kan ini punya calon yang udah punya duit mungkin ya gitu sih tapi itu gua enggak tahu lah gua enggak tahu potang-potang kucingnya bisa aja gitu ya kan aduh contoh potestetik cewek luar negeri iesthetik kepala kau ini adik siapa nih adik siapa aduh waduh belajar baik-baik dulu adek aduh kopi rekopi kopi 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 kop dikenali janji 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 Oke bau minda ya bau minda deh orang-orang cukur mana yang mau kepalanya di kayak gini nanyi dicukur pakai guruk anjir gua sih mah uga gitu dicukur kayak gitu mah kurang kerjaan sumpah tukang cukupnya kurang kerjaan mungkin kan wes bilang kayak gini bang cukur iya selamat datang eh kita ada alat baru nih buat cukur wah itu eh kami punya alat baru yang namanya parang plus paru itu kan bilang oh eh oh kalau anda coba ini gratis kok gratis ya gratis kalau kepala lu selamat nah di pas disini kan dibawah sini dikasih dipukul kayak gitu ngancep ngati udah gramatullah sumpah aduh aduh sumpah sumpah kurang mencukur kurang kerjaan anjir padahal cuy padahal ha ha aduh 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 anjir itu beneran sakit atau cuman pengen buat konten gitu oke lah lanjut aku berai kopi rai kopi kopi rai 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 Hai ah tunggu Kenapa 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 Hai kasus korupsi woi santai Hai kasus narkoba woi baru nih bergerak nih kasus narkoba nih kasus hai 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 baik kalian ya kemari ada kasus lah ya ya kalian tahu sendiri lah ya kemarin ada kasus seorang komedian yang membeli video on defense dari potesnya media habis itu dia tuh ketangkep waktu dipersegan ternyata ada komedian yang yang tersebut tapi ada alasannya gitu ya kan intinya dia bilang tuh makanya dia tuh terkirap untuk bantu kalau dia bantu dengan duit dengan duit katanya itu katanya bilang oh kayaknya saya dihina gitu ya kan tapi kalau dia bertukar kayak apa ada yang dijual dia beli lagi dia kan intinya kayak gitu tapi intinya kayaknya dia tuh baik gitu loh kan sih buat menolong sesama tapi ya caranya itu oke lah lanjut dibela-belain lembur sampai ngantuk eh malah seling sama penggang penganggur maafin ya enggak banyak waktu buat kamu ya mau gimana lagi kalau kalau yang pengangguran mah banyak waktu ya banyak waktu dibanding kita itu yang kerjanya tiap hari bangun pagi bangun subuh ya buat ke kantor buat ngerjain tugas di kantor itu dan biasanya itu lembur apa segala macem buat cewek tapi dianya malah kayak gini kan emang goblok sumpah goblok di kakak tolong minta tolong lepaskan ikatan kepala kakak terluka waktu semangat sekarang kakak ada di cendera kamar atau jadi ya baik kalian yang pernah dapat SMS kayak gini tuh wah kita sama tuh jadi aku tuh pernah gitu ya kan teman aku tuh pernah aku masih ingat banget waktu waktu itu tapi aku itu kalau nggak salah nokia c3 nokia c3 itu tuh ada orang gitu ya kan itu terjadi pas aku SD pas eh pas aku SMP gitu ya kan jadi ada yang nebar apa nembar pesan kayak gini tuh eh dia bilang eh cuma pesannya tuh isinya berbeda gitu dia bilang minta tolong gitu aku lagi aku korban silakan tolong bagi siapa yang menerima pesan ini harus disebar sampai ke keluarga aku bagian tidak sebar nanti aku hantui dalam mimpi atau atau di dunia nyata ya kalau nggak salah bunyinya kayak gitu nah bagi kalian punya sekarang mana ada cuy mana ada kalian ngalamin kayak gitu bocilepepe oh ya eh bagi kalian yang enggak tahu nih ya jadi pembuat Doraemon sama ninjator sama anime apa gitu satu lagi tuh udah meninggal dunia gitu ya akan bertugas kita gitu ya kan karena itu menciptakan beberapa karya yang sampai sekarang kita nonton yaitu Doraemon salah satunya dan ninjator gitu ya kan tapi enggak tahu sih kalau ninjator masih tayangin IP atau gimana enggak tahu tapi yang intinya ya semoga arwah beliau bapak fujiko apujio semoga tenang disana ya gitu ya kan terima kasih atas karyamu kami sudah menonton dan kita tahu film-film kerja buatan itu ninjator dan Doraemon oke lah gue sini nih waifu jadi nyata kepen lagi gitu ya kan waifu jadinya tak aduh pengen boleh buat waifu gue jadi nyata Oke teman-teman ini adalah video terakhir ya sebagai penutup kita di video armen kali ini ini penutup ya penutup karena jaringan juga udah kondusif ini jaringan itu juga udah ngeleng-ngeleng dari tadi ya kan oke oke lah oke ini bagi penutupan semoga kalian suka dengan video kali ini eh oke oke teman-teman sekian untuk video kali ini ya semoga aja kalian suka dengan video kali ini maaf banget kalau ada kekurangan atau keselan keadaan video ini aku minta maaf banget karena ya di video kali itu tadi video kali itu aku tuh ngebotnya ke malam gitu ya kan dan maaf banget kalau jaringan nyadar tadi ngeleng-ngeleng apa gimana aku minta maaf banget jadi ya semoga aja kalian suka dengan video kali ini eh jangan lupa kalau kalian suka silahkan di like kalau kalian gak suka silahkan dislike kalau kalau kalian suka dengan konten-konten di video aku ya sekarang di subscribe kalau enggak suka ya udah enggak usah di subscribe gitu ya kan ya oke teman-teman sekian dulu untuk video kali ini see you next time in my new video ya ada sebagian untuk main channelnya Sandor pasangnya cepet boom boom dadah dadah 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと もう戻れなくたって忘れないで でも気持ちを伝えてしまえばいつか